Intro Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan murid sekolah dasar di Pangandaran menggelar makan sehat gratis sebagai bentuk syukuran atas pelantikan Prabowo Gibran. Seorang calon wakil bupati di Kabupaten Garut diduga mengeksploitasi anak untuk mendulang suara dengan melibatkan anak-anak dalam kampanyenya. Kekerasan antara pelajar kembali terjadi. Dua pelajar terlibat duel sengit di lingkungan sekolah di Kabupaten Garut. Dua pelajar SMP di Kabupaten Garut terlibat dalam perkelahian sengit di lingkungan sekolah. Ironisnya kekerasan antara pelajar disaksikan puluhan siswa lain tanpa ada yang melerai. Pihak sekolah menganggap kasus ini sebagai kenakalan remaja biasa dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Dua pelajar dari satu sekolah, SMP Negeri Lui Goong, Kabupaten Garut berduil sengit dengan tangan kosong. Ironisnya dalam video bergerasi satu setengah menit ini perkelahian dua pelajar ini disaksikan puluhan pelajar lain. Namun tidak salah pun pelajar yang melerai keduanya. Kekerasan antara pelajar ini berlangsung di area persawahan yang terletak di samping lingkungan sekolah saat jam istirahat. Pihak sekolah membenarkan insiden ini. Dua siswa yang berkelahi duduk di kelas 9. Namun perkelahian dua siswa masih dianggap sebagai kenakalan remaja biasa sehingga kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Anak begini Pak, ceritanya iseng. Jadi kenakalan remaja lah Pak. Yang punya masalah dengan A yang kejadian dengan C gitu Pak. Jadi dengan yang A yang kejadiannya. Kondisi anak Alhamdulillah Pak pada sehat. Kejadian hari Rabu, saya hari Kamis. Biaya Longo ke rumahnya Alhamdulillah sehat. Orang tuanya juga sudah disampaikan ke kedua belah pihak. Udah kekeluargaan Pak Alhamdulillah. Itu Pak kejadiannya pas istirahat. Nah anak-anak lewat benteng keluar sekolah bukan di dalam sekolah. Iseng Pak jadi antar kelas, kelas B dengan kelas F gitu. Dari pihak sekolah udah ada penanganannya Pak. Alhamdulillah udah beres semuanya Pak. Alhamdulillah. Terusan juga. Setelah berdamai dan sepakat untuk tidak berkelahi lagi. Kedua si Suba sudah kembali ke sekolah seperti biasa. Eko Stebo di melaporkan dari Garut. Seorang pria paruh baya ditemukan tewas ditumpukan sampah tepi sungai di Panturasubang. Korban ditemukan dalam kondisi leher terjerat dan pisang kering sebagai tali pengikat. Pria paruh baya bernama Wasir berusia 55 tahun ditemukan tewas ditumpukan sampah tepi sungai di Desa Batang Sari, Kecambatan Sukasari, Kabupaten Subang selasa pagi. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan sepeda korban terkeletak di tepi kali. Dari proses identifikasi jasad, leher korban terjerat dahan pisang kering yang diduga dijadikan tali. Jenasa kemudian evakuasi ke puskesmas untuk divisium. Hasilnya tidak ada tanda kekerasan bekas penganean pada jasad korban. Korban dibawa ke puskesmas Batang Sari dan dilakukan pemeriksaan oleh Inavis, Poresubang, dan tim dokter. Dan hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan adanya penyaihan atau tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Korban murni meninggal karena gantung diri. Pihak keluarga bagaimana, Dan? Selanjutnya pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga menolak jenasa korban di otopsi dan menganggap kematiannya sebagai takdir. Channel Arifin melaporkan dari Subang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga yang potong di pasar limbangan Kabupaten Garut masih mahal. Pedagang pun merasa heran karena permintaan menurun tapi justru harga naik. Sehingga kerugian semakin terasa. Harga ayam potong di Kabupaten Garut masih mahal. Saat ini ayam dijual di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Bahkan untuk ayam filet atau ayam tanpa tulang bisa di atas Rp45.000 per kilogramnya. Kondisi ini telah membuat pedagang ayam di pasar limbangan Kabupaten Garut menjadi semakin sulit karena banyak pembeli yang membatalkan pembelian atau mengurangi jumlah pembelian. Akibatnya penjualan ayam rosot hingga 60 persen. Ayam masih menumpuk di lapak kiosnya. Pedagang pun juga merasa heran karena permintaan menurun tapi justru harga naik sehingga kerugian semakin terasa. Udah seminggu, kurang lebih seminggu harga mahal. 32, 34, sekarang 38. Berkurang lah memang pasannya lagi sepi terus sekarang harga melanjau gitu. Kayak gini kan biasanya kan kalau misalkan kenaikan ayam mahal itu biasanya ada hari-hari besar kayak sesusuruh, muludan, rajak gitu kan. Udah jelas kalau mau puas sama gitu. Biasanya nih tahun baru gitu. Ini kan bukan hari apa, bukan bulan apa gitu. Tapi kok pasar sepi ayam kok menurunan jauh kayak gini. Pedagang berharap pemerintah dengan kabinet merah putih yang baru dilantik bisa segera menstabilkan harga ayam dan kebutuhan pokok lainnya yang kerap naik. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Sampai jumpa di video selanjutnya.